Teresia Bekti Rahayu Dipanggil biasa, kadang dipanggil Bu Tere Tapi paling sering, paling akrab Bu Yayu Mas Rian memberikan batangan saya pas di bulan April Bertepangan dengan hari Ibu Kartini Pengen tahu, penasaran Waktu itu ayah saya kan punya usaha angkutan Angkutan perkotaan, angkutan, angkutan kota Itu zaman saya masih kelas 5 SD Ada sekitar 6 unit Ada armada yang kecil, pendek dan terjangkau kaki saya Kalau gak salah itu Mitsubishi Minicat Masih sampai kulan di kian semua Ke saja keretanya balik ke luar ku Saripenak numpah ebis harian to Bis ke nyaman menopo ke boronya to Supir murah senyum mungko grap ya Padeng laden indiko kanti semana Ditibis hari yang tol tanggung ke penangkut Monggong-monggong rikilang gak mesti jena Bih, oh hari yang tol saking kutus Kondang yang tol rosu pirek bagus Kulang dintar ke luar tegang Jakarta Monggong siap menghantar anda Kenapa Bu Yai bisa mendapatkan batangan yang terbaru? Saya sendiri juga gak tahu Gak menduga belum ada bocoran atau apa Kemarin kan saya rolling main di Jawa Timur Magetan, Madiun, Karanggede Sesuai itu rolling ke Madura Ulang dari Madura dipanggil kantor untuk menghadap Dan dipasrahi sama batangan 027 itu Untuk mengambil ke kutus Jadi suatu kejutan, surprise yang membuat saya itu Gak bisa ngomong apa-apa Karena tahu-tahu belum ada bocoran sama sekali Dari biak suami apakah mengizinkan atau Malah justru menjubat atau menjubat Menghalang-nghalangnya atau menggabat gimana Bu? Saya sama suami kan peningan saya dengan suami sudah 10 tahun ini Jadi untuk pekerjaan dari awal pertama menikah memang tahu saya driver bus Apalagi sekarang di bis akap Suami selalu support dan memang beliau percaya untuk kinerja saya di perusahaan Walaupun kebanyakan teman-teman itu cowok Tapi suami support dan selalu menjubat Biayu, kapan Mas Rian memberikan batangan ini ke Biayu? Kalau Mas Rian pribadi enggak Tapi melalui mandor Jadi melalui pegawai di babanya Mas Rian Kepercayaan Mas Rian yang diserahkan ke saya Jadi enggak Mas Rian langsung Kira-kira itu di bulan apa Bu? Tahun berapa di tanggal berapa Bu? Baru hitungan kemarin, baru hitungan hari Berarti bulan? Bulan, ini bulan April ya Bulan April Oke menurut saya Bu Mungkin ini sebuah anugerah Atau sebuah hal yang tidak bisa diduga Karena tepat bulan April itu adalah hari ERA Kartini Mungkin Bu Yayu adalah salah satu emansipasi wanita pengganti Kartini untuk lewat Hari Antal Bagaimana perasaan? Saya merasa ya tersanjung dengan adanya kata-kata yang jendengan ucapan Mungkin ada benarnya Mas Rian memberikan batangan saya Pas di bulan April bertepangan dengan hari Ibu Kartini Hari Emanisipasi Wanita Mungkin kejutan dari beliau jadi enggak ada boncoran atau apa Tidak tahu saya dikasih hadiah untuk beliau Terima kasih sekali untuk hadiahnya dan juga support semua yang sudah membantu saya Terima kasih Bu Yayu Aku sudah di reading Terima kasih Bu Yayu Selamat Semoga sukses untuk Srikandi tetap ya? Tetap Srikandi Srikandi atau Srikandi 1, Srikandi 2 atau Srikandi apa? Ini Srikandi Ribbon Srikandi Ribbon Terima kasih Bu Yayu Sama-sama Selamat bertugas, selamat berkerasal untuk di hari-hari ke depannya Matanun Sami-sami Saya dengar Bu Yayu sudah menjadi driver 15 tahun Nah, kenapa Bu Yayu memilih menjadi driver? Karena saya tidak punya pendidikan yang tinggi Istilahnya saya bukan sarjana, saya gagal sarjana Dan untuk pekerjaan pengemudi, sopir maaf bukan karena merendahkan atau apa Kebanyakan lulusan SMA pun kita sudah bisa bekerja Saya cuma sampai SMA Sekarang kan posisi Bu Yayu di PO Haryanto Nah, selain di Basway, Bu Yayu pernah di PO mana Bu? Dulu kan suami saya bawa pariwisata Pariwisata di Palembang, PO Talenta Mulia Kadang kalau dia pas tidak punya sarapan supir Dia berangkat ngengkel, tapi nanti di tengah jalan saya ngikut Saya bawain bantu, pariwisata Yang biasanya membawa rombongan Universitas Sriwijaya ya Mahasiswa yang piknik ke Bali Jadi saya bantu dobelin gitu Karena ngengkel dari Palembang ke Bali kan juga jauh Nah, sekarang kan posisi Bu Yayu di PO Haryanto Nah, proses untuk menjadi driver di PO Haryanto bagaimana Bu? Itu proses yang nggak mudah Saya hampir tiga kali itu ditolak Ditolak sama Mas Rian? Iya, betul Karena mungkin beliau merasa Saya dipandang sebagai wanita mana mampu Untuk bekerja di dunia yang keras Karena kan kebanyakan supir antar kota, antar provinsi kan Didominasi oleh kaum cowok Ya, tapi Alhamdulillah Akhirnya lamaran yang ketiga Saya datang lagi Tanpa lelah saya datang lagi Dan kebetulan Pandor Santoso berkenan ngetes saya Saya suruh bawa armada waktu Hino Hino suruh muter-muter kudus Bagaimana perasaan ibu selama ada di PO Haryanto? Dan bagaimana sistem kerja di PO Haryanto? Kalau menurut saya Di PO Haryanto itu kita bekerja Hampir seperti ikut saudara Jadi bukan ikut perusahaan yang mengatur kita bekerja Yang selalu diawasin 24 jam Tapi kalau bekerja di sini kita diserai tanggung jawab Belajar bertanggung jawab Untuk bisa membantu mengelola Mengembangkan perusahaan Di samping itu saya bisa ikut makan untuk keluarga saya Jadi kita dianggap sedulur gitu Menurut saya begitu Adakah batasan dari Mas Rian untuk ibu Yayo? Kalau secara pribadi ya Ini kita ngomong langsung tanpa berpikir ya Jadi apa yang ada di hati saya Beliau sosok orang muda Tapi yang berjiwa berpikiran yang dewasa Membawai ratusan karyawan Bisa menyikapi watak satu dan satunya karyawan Dengan secara bijaksana Ya memang adalah tidak kesempurnaan Ini dan itu Tapi menurut saya Beliau pemimpin yang baik Yang bijak Kalau Pak Haji Haryanto menurut Seperti apa? Ya sama Kurang lebih sama Cuman memang saya Terbiasa dekatnya dengan Mas Rian Karena saya divisinya Divisi Solo Jarang berkumpul di Kudus Kalau cuma acara tertentu untuk Perbaikan Jadi kurang dekat dengan beliau Tetapi setahu saya Beliau kalau ketemu saya Memang baik dan ramah Berharap Pak Haryanto Menjadi perusahaan bis Yang semakin maju Untuk melayani masyarakat Saya berharap untuk para Youtuber Mania Mari kita selalu memberikan tayangan Dan juga memberikan konten Yang bisa mempersatukan Para driver-driver Baik dari driver bus Mampu driver ekspedisi Untuk saling kompak Saling bersatu Memberikan motivasi Tidak memecah belak Assalamualaikum